Terbongkar sudah Murtadin yang mengaku sekolah di Al-Ajar Berapa banyak kebohongan-kebohongannya yang pada akhirnya terungkap dengan terang beneran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa dalam lidungan dengan Allah SWT Kami ingatkan bagi khopila yang baru bergabung silahkan klik saja tombol subscribe-nya Agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua Ahmad Sufena Murtadin yang mengaku dia sekolah di Al-Ajar Pada akhirnya terungkap sudah bagaimana dusta atau kebohongan-kebohongan di video yang kita akan putarik khopila Dulu dia mengaku sekolah di Al-Ajar Akan tetapi sekarang kesaksiannya itu lain lagi khopila Dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kita akan ungkap di video kali ini Kita akan saksikan bersama Dan saya disekolahkan sampai SD Nah SD saya di Bangka Dan saya ditawar oleh PN Tamang Tima PN itu perusahaan negara Tamang Tima Waktu itu oleh Pak Insinyur Haji Suparta Selaku Direktur Keuangan PN Tamang Tima Saya disekolahkan ke Tasik Malaya Saya bersyukur, saya bangga Satu-satu Anak seumur saya SMP tingkat Saya sudah dapat disiswa pada waktu itu Melihat nilai saya besar Saya sekolah di Ponok Pasantren Yayasan Serba Bakti Suryalaya Yang dikenal dengan Ponok Pasantren Pembinaan Rehabilitas Narkotika pada waktu itu Dan Ketua Yayasan PN itu Amarum Jenderal Yoga Sugama Baik, dia katakan pernah sekolah di Suryalaya Bahkan Mondok di Pesantren Suryalaya Dan anehnya Dia mengatakan Ketua Yayasan tersebut Adalah Jenderal Yoga Sugama Kalau misalkan hal ini diketahui oleh orang-orang santri Dari Suryalaya Tentu mereka tidak akan terima Karena mereka tahu betul Bahwa pemimpin Ketua Suryalaya itu Bukan Yoga Sugama Atau Jenderal Yoga Sugama ini Ini merupakan dusta yang sangat besar Baik, kita akan tampilkan data dan faktanya Nah, di sini ada sejarah singkat Perkembangan Madrasa Sanawiyah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Sebagai berikut Yang pertama, tanggal 1 Agustus 1963 Didirikan sekolah Sanawiyah 4 tahun Dipimpin oleh K.H. Nur Anom Mubarok, BA Yang kedua, tanggal 1 Agustus 1964 Sekolah ini diresmikan Bersamaan dengan diresmikannya Poliklinik Yayasan Serba Bakti Langsung ke yang poin 5 Madrasa Sanawiyah dipimpin oleh Ahdi Nuruddin, BA Tahun 77-80 Kiai Haji Nur Anom Mubarok Dengan wakil Suhrowardi, BA Tahun 79-83 Kemudian H.M. Ondi Rosjadi Tahun 83-2001 Lalu kemudian terakhir Ied Tarya Sunyarya SPDI Tahun 2001-2017 Artinya General Yoga Sugama Itu bukan pendiri atau ketua yayasan di Suryalaya Pertama, kebohongan yang terungkap Baik, kita akan lanjutkan kembali ke video berikutnya Dan kebohongan berikutnya yang terungkap Silahkan Saya bangga pada waktu itu Mengikuti sekolah Sanawiyah Tingkat SLTP Tapi bukan hanya saya sekolah Sanawiyah saja Karena saya sekolah SMP negeri Pageragen Di Kiawi Kota Bupaten Tasik Melayah Pada waktu itu Kota Tasik Melayah Masih bersantus Kota administratif Inilah kebohongan kedua Di satu waktu bersamaan Dia sekolah Di dua sekolah Pertama di MTS Suryalaya Yang kedua di SMP Pageragen Ini kan kebohongan yang nyata Mana ada seseorang Yang bisa sekolah Dalam waktu bersamaan Di dua sekolah MTS sama SMP Kan tidak mungkin Kecuali kalau misalkan Dari Suryalaya Dikeluarkan Lalu kemudian Masuk ke SMP Kan tadi tidak Di samping katanya Saya sekolah di MTS Saya juga sekolah Di Pageragen Artinya Dalam waktu bersamaan Dia sekolah Di MTS Sama SMP Kebohongan kedua Kita akan lanjut lagi Kebohongan berikutnya Silahkan Setelah 3 tahun Saya menyelesaikan Nilai saya bagus Rapor saya bagus Saya ditawarkan lagi Oleh Super Sema Pada waktu oleh Amrhum Presiden kita yang dulu Dan saya dua dapat Waktu itu Super Sema saya dapat Sedangkan Dari PN Taman Tima Saya juga dapat Pada waktu itu Besar bagi saya 32 ribu Setiap bulan saya mendapat Saya dijamin hidup Saya dan lain sebagainya Dan setelah 3 tahun kemudian Saya melanjutkan Pendidikan Sekolah Madrasa Alia Yayasan Serba Bakti Surialaya Balik lagi Yayasan Serba Bakti Nah setelah itu Saya melanjut lagi Pendidikan lebih tinggi Saya ditawar lagi Masih Saya masih dapat Dua bisniswa Pada waktu itu Saya melanjutkan Istitut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Yang sekarang ini Sekolah itu berubah nama Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Di Bandung Saya menyelesaikan Tahun 88 Saya mengambil Fakultas Usludin Judusan Da'wah Itu sosial aku yang dikasih oleh Tuhan Baik Orang ini mengatakan Dia masuk Fakultas Usludin Judusan Da'wah Kita akan cross-check Apakah di Fakultas Usludin Ada Judusan Da'wah Kita akan cari bersama Khafilah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Fakultas Usludin Informasi umum Taukah Kuiverian Fakultas Usludin Termasuk Fakultas Yang paling awal Berdiri bersamaan Dengan didirikannya UIN SGD Pada tahun 1968 Jika Kuiverian Ingin menjadi Pelopor Perdamaian Fakultas ini Dapat menjadi Pilihan prioritas Karena kalian Akan mendalami Ilmu agama Islam Yang rahmatanil alamin Nah ini Judusannya Apakah disini Ada judusan da'wah Pertama Ilmu Al-Quran Dan Tapsir Atau Tapsir Hadis Yang kedua Akidah Dan filsafat Islam Tiga Tasawuf Psikoterapi Yang keempat Ilmu Hadis Dan yang terakhir Studi agama-agama Jadi Di Pakultas Usludin itu Tidak ada yang namanya Jurusan da'wah Ya Itu kebohongan yang selanjutnya Ya khabillah Baik Kita akan lanjutkan lagi Kepada kebohongan berikutnya Silahkan Bulan Desember Saya dihampiri Pada jam Satu malam Saya biasanya jam satu Jam dua itu Saya sholat tahajud Atau Sholat malam Layilil Sholat malam Layilil Jadi itu ada Datang Gemuruh Ke tempat saya Dibilang Engkaulah Yang suka Mengganggu Aku Yesus berkata Katanya Kamu dulu suka Berkoba Bercerama Di menambana Banyak orang-orang Kristen Mengikuti Akhir Orang Kristen Kamu sahadatkan Dan akhir Saya tidak tahu Siapa Yang menghabiri saya Di tengah malam itu Beliau Dengan badan Yang santun Yang sopan Dibilang Sholong Ahmad Supena Haji Kamu telah Aku ampunin Segala Dosa Saya Ayat jatuh Habis itu terjatuh Itulah saya hilang Kendali Hilang Dari Pembicaraan itu Banyak hal yang Dibicarakan Selama berapa detik Karena kita dalam keadaan Tidur Nah Di kesaksian ini Ahmad Supena Tidak menyebutkan Jadinya Pernah sekolah Dia lajar Tetapi Di kesaksian Yang lainnya Pak Supena Ini Mengatakan Dirinya Pernah Kuliah Sekolah Di alajar Kita akan simak Bersama Bisa menampilkan Saya dari mana Sekolah Dan lain sebagainya Saya pernah di alajar Di apa Di alajar Juga pernah Saya disana Ayat yang Bapak Masih hafal Ada gak Pak Ayat pendek aja Pak Ayat pendek Ayat pendek Masih hafal Ya Sangat perlu dihafal Pak Ya sering dibaca Baca ya 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 Itu adalah Ayat kursi Hanya berapa ayat Nah ini ada lagi Sorry Itu Maaf Sorry Ayat kursi lagi Itu surat Yasin Nah ada lagi Coba Surat-surat aku Ada lagi Yang Akan saya Apa Bacakan Secara Jahar ya Bukan Jaha dalam Mulut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kalau makan Orang Teman kita seberang Itu Yang bungka Bakara Ya Baik Kalau Kalau Memperkenalkan diri Dalam bahasa Arab Bapak bisa gak Ya Jadi Harusnya ada yang nanya Berbasa Arab Bisa Jawab Iya Tanpa ragi Nanya Apakah bisa Nisa Sudah jawab Ya Gini aja lah Pertanyaan dalam Alam kubur aja lah ya Man Ismuka Siapakah Nama Ismuka Ismi Abraham Ahmad Supna Man Nabi Siapa Nabimu Saya punya Nabi Paling terbesar Yang paling agung Adalah Isya Almasih Yesus Tuhan Yang Memberikan Saya Keselamatan Dan Memberikan Saya Juru Selamat Karena Saya telah Didebuskan Itulah Itulah Nabi Saya Itu Nah Man Iman Muka Apakah Imanmu Imanku Adalah Al Kristen Jadi Iman Saya Adalah Kristen Itulah Pak Ahmad Supna Ini Agar Kembali Kepada Jalan Yang Benar Agar Tidak Berdusta Dan Sebagainya Karena Hidup Tanpa Dusta Itu Akan Semakin Indah Dan Hidup Kita Akan Tenang Insyaallah Baik